Halo, selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di provinsi Lampung. Ini saya baru datang ke lokasi perkebunan. Lagi proses pembersihan bulma sekaligus tanahnya dinaikkan lagi supaya sisi lain rumputnya juga bersih, perlu penimbunan ulah. Nah, kita cek lokasinya ya sahabat petani. Nah, ini tanaman porang saya, tempatnya di pinggir jalan dan itu ada salah satu pekerja yang ikut membantu. Jadi kita nanti sambil cek lahan, nanti kita akan tahu lahan kita seperti apa yang kita tanami porang. Nah, ini kenapa ini kok sampai segini apa namanya, cek gali. Pak, nah ini apa nih pak kok, ngeduknya jeruk banget nih pak. Ya, selalu pikir nanti guluti duhur, ngeduk saya ya pak. Walah. Salah ya? Ini, ini boton perlu duhur nih pak. Oke. Walau tak pikir, ini nampak kok, ngeduk di keduhin ini kan nenten paralon untuk air nih pak. Nah, pikir gua juga digenderin apa pelipun. Nah, ini karena penjeningan ini, dan ini kan tanahnya ini terlalu banyak nih pak. Oh, alah. Kalau pikir ini, ngeduk gulutannya nih, ngeduk itu madosai. Bapak, ini malah ngaitan terlalu banyak tanah yang ditimpun di atas. Ini malah boton saing nih perkembangan kubini nih pak. Ini boton sami kali tanaman-tanaman lainnya. Lain nih, karena semakin banyak tanah yang ditaruh di atas kubini, tanaman ini malah perkembangannya lambat nih pak. Nah, ini kok sampai-sampaian paculnya ngeduk seru ngeduknya nih. Nah, kalau pikir, nah di gulut hinggil ini kan anu, padus. Ini subur pikirnya ngeduk. Tidak ada salah nih pak. Ini dilanjutin mawan, mungkin koreting ya pak sekalian penimbunan tanah ulang. Nah, tapi nggak perlu ngetah ini. Ini kan pembina ini, ini hampir 30 cm ini tertimbun tanahnya lebih. Ini ya, sahabat petani. Nah, ini terlalu tinggi kalau seperti ini. Jadi, nggak kurang bagus kalau untuk kita tanam porang. Kalau tanahnya terlalu tinggi, umpunnya tidak maksimal. Ini ya, kalau benar-benar. Ini ya, kurang bagus. Jadi, penimbunan tanah ini perlu. Tapi, nggak boleh tinggi-tinggi. Karena umpunnya nanti lambat untuk perkembangan. Bagaimana pak, nggak teman mawan? Iya. Jelas? Jadi, nggak gue perkembangannya. Oke, jadi. Umpun. Oke, gue lagi kaget nih kok. Sampai jenangan macu licu banget nih. Bagaimana pak? Selanjutnya, mas. Jadi, di video pagi hari ini ya, sahabat petani. Nah, ini sekalian saya lagi cek di lahan. Sekaligus untuk mungkin tambahan untuk sedikit berbagi untuk calon petani porang yang mulai saat ini bodhidaya porang. Jadi, untuk tanaman porang ini, memang hal yang perlu kita perhatikan adalah pembersihan gulma sekaligus penggulutan ulang. Atau tanah yang dulunya dibikin bedengan atau gulutan. Itu kan lama-lama ketika musim penghujan, itu tanahnya turun. Nah, namun yang perlu diperhatikan untuk sahabat-sahabat petani porang di Indonesia dan khususnya untuk petani porang pemula di provinsi Lampung. Jadi, ketika penimbunan tanah di lahan porang, di bagian tanaman porang itu tidak perlu tinggi-tinggi. Karena semakin tinggi tanah yang kita naikkan, itu nanti akan mengganggu pertubuhan porang itu sendiri. Jadi, cukup dinaikkan di koret bagian kanan dan kiri, lalu dinaikkan dan itu tidak perlu tinggi-tinggi. Karena itu, perkembangan umbi ini akan naik ya. Nah, kalau umbi ini, waktu perkembangan terlalu banyak tanah di atasnya, jadi akan terhambat untuk perkembangan. Jadi, umbinya malah harusnya besar-besar, jadi akan lambat perkembangannya. Dan nanti bentuknya juga tidak akan menarik ya. Harusnya bulat, tapi berbentuk kecil memanjang. Karena sangat terganggu untuk perkembangannya. Jadi, itulah yang perlu diperhatikan untuk sahabat-sahabat pertarik porang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Dan tetap semangat untuk semuanya. Dan ya itulah hal yang sepele, tapi perlu diperhatikan. Karena di musim-musim yang lalu, sudah banyak pelajaran yang kita dapat dari teman-teman kita di Jawa, maupun petani-petani yang sudah lama mampu didayakan. Atau petani yang musim lalu baru tanam, dengan cara yang tadi saya sampaikan. Pegulutan terlalu besar, penimpunan tanah terlalu banyak, itu umbinya malah tidak maksimal. Dan ini ya, lahan yang kita bersihkan. Dan sekaligus penimpunan tanah ulang. Jadi, perkembangan porang ini akan bagus kalau kita sering rawat penimpunan tanah, sekaligus koret. Setelah itu kita tambahkan pupuk. Waktu pertama pupuk dasar, selanjutnya pupuk organik. Organik cair. Ini sawat petani yang sudah ahlinya. bisa menambahkan pupuk-pupuk buatan sendiri. Atau beli pupuk yang sudah disediakan, yang sudah banyak dijual di toko-toko. Dan ini lahan porang saya ini, memang nampak besar yang seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Ini karena bibit yang saya tanam di sini, ini campur satu lahan ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi, satu lahan ini bibitnya bervariasi. Dari yang satu kilo pun saya tanam, dua kilo saya tanam, sampai yang terkecil isi 20 sampai 30. Dan ini dari kumbi, bukan dari Cikata. Seperti ini ya, sahabat petani. Nah, ini yang kalau seperti ini, inilah yang kita harapkan. kalau sudah seperti ini. Kiranya sudah tenang ya, kalau lahan sudah bersih seperti ini. Ini yang belum dinaikkan. Oke, sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini. Tetap semangat untuk semuanya, khususnya petani porang di Indonesia. Salam sukses. Dan semoga tahun ini, seribaya kita untuk berdaya porang bisa menghasilkan panen yang memuaskan. Terima kasih. Salam sukses. Petani porang di Indonesia yang dipromisi pelantung. Terima kasih telah menonton!